Kalau lihat mochi, pasti sering dikaitkan dengan bedak, es krim, atau kacang. Nah, kalau yang ini beda, Femmes, karena mochi berisi cake alias kue. Nggak percaya? Ini lho buktinya. Kita intip cara bikinnya ya. Bahan utama untuk bikin mochi ternyata tepung beras ketan, Femmes. Tepung beras ketan inilah yang membuat tekstur mochi menjadi kenyal saat disantap. Tapi ada juga lho bahan lainnya yang bisa bikin mochi rasanya lebih enak dan berwarna. Meriah gitu, Femmes. Kemudian, adonan mochi dikukus sampai matang. Proses kukus dilakukan biar tekstur mochi jadi basah dan kenyal. Femmes, biar nggak lengket di tangan, mochi dibentuk dengan bantuan tepung tapioca atau tepung kanji. Terus kasih isiannya deh. Dulu nih, Femmes, mochi cuma ada dua jenis lho. Mochi tanpa isian dan mochi kiatong yang dibuat dari adonan kacang. Makin kesini, mochi makin banyak peminatnya. Sehingga varian isinya makin banyak tuh. Mulai dari rasa buah-buahan, es krim, sampai kue ini nih. Bahkan ada juga lho mochi yang dikombinasikan sama kelapa muda. Kalau udah kayak gini, namanya berubah jadi kokonat mochi deh. Biar kekinian gitu. Biar makin unik, mochi ini dihidangkan dengan batok kelapa sebagai wadahnya. Biar makin meriah, tambahkan dengan aneka topping. Mochi yang punya rasa gurih dan manis, emang gampang banget dikombinasikan sama olahan lainnya ya, Femmes. Ah, segernya! Sub indo by broth3rmax